Assalamualaikum apa kabar semoga semua dalam keadaan baik ya Kembali lagi bersama saya Oya Mulfi Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke hutan Buscura Hutan ini terletak 20 km dari pusat kota Casablanca Di hutan ini mempunyai beberapa pintu masuk Salah satu pintu masuk yang berada di bagian belakang tidak jauh dari komplek kediaman kami Jarak dari tempat kediaman kami menuju hutan ini kira-kira 1 km lebih Untuk pastinya gimana kalau kita ngukur bareng Saya tunggu ya kedatangan teman-teman di Maroko untuk ngukur bareng Saya pribadi sih senang-senang aja jika ada teman yang berkunjung ke Maroko Sapa tahu saya bisa titip kecap sama saus sambal Oke sekarang kita balik cerita tentang hutan Buscura ini Hutan Buscura adalah area hijau yang terbesar di kota Casablanca dengan luas 1200 hektare Di hutan ini banyak terdapat pohon akasia, pinus, dan pohon ekaliptus Menurut dari yang saya baca di internet Sejak tahun 1950, pemerintah Maroko mulai melakukan proses penanaman pohon-pohon tersebut Hutan yang berada di area Buscura ini dianggap sebagai paru-paru dari kota Casablanca Nah ini yang bikin saya kesal Kenapa sih harus mencoret-coret di tempat umum? Tempat yang sudah indah, rapi, dan tertata baik Tiba-tiba ada oknum yang tidak bertanggung jawab Hanya untuk coret-coret saja Merasakan kesegaran udara yang ada di hutan Disinari dengan matahari Rasanya buat saya benar-benar relax Hutan Buscura ini juga dijadikan oleh pemerintah Maroko Sebagai subjek operasi silvicultur Apa sih silvicultur itu? Jadi silvicultur itu adalah praktik pengendalian proses permudaan Pertumbuhan komposisi kesehatan dan kualitas suatu hutan Demi mencapai aspek ekologi yang baik Hutan ini biasanya dikunjungi oleh masyarakat Maroko Untuk berolahraga dan piknik bersama keluarga di saat weekend Ada beberapa teman-teman yang berkomentar di video saya Kok sepi ya Maroko? Sebenarnya tidak sepi-sepi banget Hanya saja saya memang sengaja mengambil video di area yang sepi Di hutan ini juga terdapat area permainan untuk anak-anak Jika teman-teman capek jalan kaki bisa menggunakan kendaraan ini Untuk tarifnya saya tidak tahu Karena saya belum pernah mencobanya Sambil berjalan menikmati hutan buskura Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel video saya Untuk yang sudah komentar ataupun yang belum komentar Terima kasih ya untuk kuotanya Dan bagi yang belum subscribe Tolong dong di subscribe agar saya lebih semangat membuat video Sekarang tujuan kami berputar menuju arah pintu parkir di mana kami masuk Lanjut dari jalan-jalan di hutan Saya meminta suami untuk mengantarkan saya ke salah satu supermarket yang ada di area ini Karena supermarket ini baru dibuka Jadi saya ingin tahu Seperti apa supermarket baru ini Sedikit cerita tentang buskura ya Buskura ini tidak hanya terkenal oleh hutannya saja Tetapi pemukiman yang sudah difasilitasi Seperti masjid, arena olahraga, taman, supermarket, restoran, pembensin pun ada di area ini Untuk sekolah pun juga ada Terdapat beberapa jenis sekolah private Dan satu universitas internasional yang ada di area ini Seperti biasa teman-teman Saya masih belum pede untuk mengambil video di supermarket Di supermarket saya tidak terlalu lama Karena hanya membeli barang-barang yang memang kosong di rumah Dari buskura sekarang kita menuju ke area benih mesik Ada apa sih di benih mesik? Suami saya ingin membeli ikan bakar di area ini Tetapi kami tidak makan di restoran Jadi dibawa pulang Ini salah satu bentuk keramahan orang Maroko Sambil menunggu Saya dipersilahkan mencoba cumi goreng tepung ini Saya duduk di depan etalase Yang menyajikan aneka salad yang ada di restoran ini Kalau teman-teman melihat segitiga Itu gorengan yang berisi seafood dan bihun Tak lama menunggu pesanan kami pun jadi Jadi kami segera pulang Karena saya harus menyiapkan makan siang Teman-teman sekarang kami sudah dibuskura lagi Ini pesanan kami Ikan bakar yang dilengkapi dengan zaitun dan sayur-sayuran Plus cumi goreng tepung yang dilengkapi dengan zaitun juga Nah gak jauh dari cuminya Itu ada sausnya Saus ini terbuat dari tomat Yang dicampur dengan daun ketumbar dan daun persil Tetapi saya dan keluarga lebih memilih memakannya Pakai nasi, lalapan, dan sambal terasi Padahal kami sudah dikasih oleh pihak restoran 5 roti Ya saya simpan dulu di kulkas untuk sarapan pagi Kalau ini hasil belanjaan saya tadi di supermarket Saya membeli daging, sedikit bawang Suami saya mengambil cermilannya Dan saya juga menemukan pokcoy Ada cabai hijau dan sedikit ubi manis Oh iya, ada yang ketinggalan Di supermarket tadi saya mengambil toge Toge ini sebungkus kecilnya Seharga sembilan dirham Tinggal dikalikan dengan seribu lima ratus Biasanya saya membuat toge dari kacang hijau Sebenarnya untuk sayur dan buah Saya lebih memilih berbelanja di pasar tradisional Atau toko buah dan sayur Bisa juga sih dengan penjual buah Atau sayur yang mangkal di jalan Seperti ini Tadi saya membeli buah-buahan Yang berada di pinggir jalan Tak kalah segar kok Dengan supermarket Malah lebih murah Saya juga membeli buah stroberi Setengah kilo dihargai setara 15 ribu rupiah Teman-teman, sekarang kita sudah berada Di ujung akhir dari video saya Terima kasih sudah menonton video saya Semoga kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah SWT Insya Allah kita berjumpa lagi